Shalom saudara saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Tetaplah setia dan mendengarkan firman Tuhan Dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari Agar hidup sesuai kehendak Tuhan Mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita Sebelum kita memulai renungan pagi ini Marilah kita berdoa Kami datang pagi ini menghadap tata suci-Mu ya Tuhan Dengan segala kerendahan hati kami menanggalkan Semua kekhawatiran dan seluruh beban kami di bawah kaki salibu Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara dan menyertai kami pagi ini Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Berilah kami hikmat dari sorgawi Agar kami mengerti akan firman ini dan meneguhkan hati dan iman Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Berbicara dan bersabdala dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Renungan harian pagi ini Berjudul Kesombongan menjauhkanku dari Tuhan Di 1 Korintus 4 ayat 6b Tertulis Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri Dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain Kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen Bahkan jenis penyakit rohani ini Sedang mewabah di kalangan para hamba Tuhan Atau pelayan-pelayan Tuhan Merasa sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam pelayanan Merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa Merasa bahwa dia yang bekerja bukan roh kudus dalam nama Yesus Kristus Merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal Mereka menjadi sombong secara rohani Ada satu pertanyaan bagi kita Adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Semua orang berharap dilimpahi berkat Tetapi ironisnya Ada begitu banyak orang yang berubah Menjadi sombong ketika mereka diberkati Saat keberhasilan Kesuksesan Ketenaran Atau popularitas hadir Saat itu pula Orang langsung terjebak Pada dosa kesombongan Kalau kita sadar Bahwa semua itu Baik talenta Kesempatan Dan kesuksesan Berasal dari Tuhan Tentu wajar Apabila Tuhan sungguh Menentang Sikap Seperti Ini Untuk contohnya Kita bisa melihat sikap buruk Dari jemaat Korintus Pada 1 Korintus 4 ayat 6 Mengatakan Saudara-saudara Kata-kata ini aku kenakan Pada diriku sendiri Dan pada Apolos Karena kamu Supaya dari teladan kami Kamu belajar Apakah artinya Ungkapan Jangan melampaui yang ada Tertulis Supaya jangan ada di antara kamu Yang menyombongkan diri Dengan jalan mengutamakan yang satu Daripada yang lain Inilah satu ayat Rasul Paulus Memberikan teguran Kepada jemaat yang ada di Korintus Karena kesombongan mereka Jemaat di Korintus Lupa akan jati diri mereka Dan tenggelam dalam kesombongan Sehingga Merasa tidak lagi Memerlukan apa-apa Memerlukan apa-apa Termasuk Tidak Lagi Membutuhkan Hamba Tuhan Dalam Hidup mereka Pada satu Korintus 4 Ayat 7 Mengatakan Sebab Siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Dan apakah yang engkau Punyai Yang tidak Engkau terima Dan jika engkau Menerimanya Mengapakah engkau Memegahkan diri Setelah olah Engkau tidak Menerimanya Saudara-saudara Terkasih Dalam Kristus Yesus Mereka Lupa diri Dan tidak Sadar Bahwa Semua Yang mereka Miliki Sesungguhnya Berasal Dari Tuhan Sehingga Tidak Pada Tempatnya Menyombongkan Diri Berulang Kali Paulus Pun Mengingatkan Dengan Tegas Bahwa Keselamatan Itu Adalah Pemberian Tuhan Tuhan Yang memilih Mengaruh Nyakan Rohnya Sendiri Untuk Menyingkapkan Rahasia Rahasia Ilahi Juga Memberikan Berbagai Anugrah Atas Kasih Karunianya Semua Berasal Dari Tuhan Sehingga Tidak Seorang Pun Punya Hak Untuk Menyombongkan Diri Jadi Saudara-saudari Terkasih Dalam Kristus Yesus Inilah Yang Terjadi Dan Dialami Oleh Jemaat Tuhan Di Korintus Gereja Di Korintus Dikenal Sebagai Gereja Yang Memiliki Program Pelayanan Yang Baik Termasuk Dalam Hal Pengajaran Dan Juga Pembawa Pirma Bisa Dikatakan Jemaat Di Korintus Sedang Mengalami Kemajuan Rohani Secara Pesat Karena Merasa Sudah Berhasil Secara Rohani Mereka Mulai Membanggakan Diri Dan Menjadi Sombong Rohani Hal Inilah Yang Mendorong Rasul Paulus Untuk Segera Bertindak Dan Menegur Mereka Dengan Sangat Keras Ketika Orang Merasa Bahwa Dirinya Lebih Dari Yang Lain Lebih Benar Lebih Baik Lebih Rohani Lebih Maju Lebih Terkenal Dan Sebagainya Saat Itulah Kita Sedang Jatuh Dalam Dosa Kesombongan Jadi Saudara Saudari Terkasih Di dalam Kristus Yesus Dalam Hal Keroanian Seringkali Kesombongan Itu Tubuh Secara Tersembunyi Tanpa Dapat Kita Sadari Padahal Penyakit Kesombongan Itu Secara Perlahan Tapi Pasti Akan Seperti Penyakit Kronis Yang Menggerogoti Tubuh Kita Orang Yang Sombong Seringkali Tidak Menyadari Kalau Dirinya Sudah Berlaku Sombong Inilah Tipu Muslihat Dan Perangkap Yang Sedang Dipasang Oleh Iblis Karena Iblis Tahu Benar Bila Kesombongan Sudah Menjangkiti Hidup Seseorang Cepat Atau Lambat Ia Akan Jatuh Jadi Saudara Saudari Terkasih Di dalam Kristus Yesus Berhati-hatilah Kesombongan Adalah Kebencian Tuhan Yesaya 2 Ayat 11 Mengatakan Manusia Yang Sombong Akan Direndahkan Dan Orang Yang Anggup Akan Ditunduk Dan Hanya Tuhan Sajalah Yang Mahat Tinggi Pada Hari Itu Bahkan Ayat ini Kembali Diulang Pada Yesaya 2 Ayat 17 Mengatakan Manusia 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 Kalau Kalau Bukan Karena Tuhan Kita Ini Bukan Siapa Siapa Kalau Kita Belum Hebat Dari Tuhan Jangan Sombong Karena Kesempurnaan Adalah Milik Tuhan Kita Tidak 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 Dapat Melakukan Tanpa Rok Kudus Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Menuntun Kita Dalam Pelayanan Jangan Lebih Banyak Prosedur Manusia Tanpa Bertanya Pada Rok Kudus Di Dalam Nama Yesus Kristus Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Kemajuan Rohan Jemaat Agar Jemaat Mengenal Kristus Yesus Yang Sesungguhnya Sehingga Jemaat Memperoleh Jalan Keselamatan Air Kehidupan Dan Jalan Kebenaran Di Dalam Kristus Yesus Kesombongan Dibenci Oleh Tuhan Alkitab Jelas Menyatakan Bahwa Orang Yang Sombong Pada Saatnya Akan Direndahkan Oleh Tuhan Jadi Saudara Saudari Terkasih Di Dalam Kristus Yesus Pada Amsal 16 Ayat 18 Mengatakan Kecongkakan Mendahului Kehancuran Dan Tinggi hati Mendahului Kejatuhan Di sini Di sini Bawa Kesombongan Awal Kejatuhan Kita Pernah Mendengar Di Berita Televisi Seorang Mendadak Menjadi Terkenal Dan Menjadi Idola Orang Bisa Karena Tingkahnya Melalui Youtube Maupun Sepenggal Ucapannya Dipakai Orang Menjadi Lagu Atau Diparodikan Di Berbagai Acara Sayangnya Orang Ini Ternyata Tidak Siap Untuk Sukses Berlaku Yang Ia Tunjukkan Langsung Berlubah Menjadi Sombong Angkul Tongah Disertai Dengan Mulut Besar Sehingga Dalam Sekejap Mata Ia pun Lenyap Dari Pemberitaan Tidak Semua Orang Bisa Menemukan Jalan Pintas Seperti Itu Untuk Tenar Tapi Orang Ini Membuang Kesempatan Itu Begitu Saja Lewat Sikap 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 Sombong Maka Tepatlah Sebuah Ayat Dalam Amsal Yang Sebenarnya Sudah Mengingatkan Kita Untuk Menjaga Sikap Jauh Dari Sikap Sombong Sekali Lagi Amsal 16 Ayat 18 Berkata Kecongkakan Mendahului Kehancuran Dan Tinggi Hati Mendahului Kejatuhan Jadi Saudara Saudari Terkasih Di Dalam Kristus Yesus Pesan Renungan Harian Pagi Ini Untuk Itulah Kita Perlu Mensyukuri Semua Yang Telah Diberikan Tuhan Kepada Kita Dan Ini Bisa Kita Tunjukkan Lewat Gerendahan Hati Bertutur Kata Lemah Lembut Menjaga Setiap Karunia Dan Anugrah Tuhan Bukan Lewat Sikap Sombong Atau Tinggi Hati Sebab Firman Tuhan Pada 1 Korintus 1 Ayat 31 Mengatakan Karena itu Seperti Ada Tertulis Barang Siapa Yang Bermegah Hendaklah Ia Bermegah Di Dalam Tuhan Demikianlah Saudara Saudari Terkasih Dalam Yesus Kristus Kita Telah Mendengar Firman Pagi Ini Biarlah Firman Tuhan Menjadi Pelita Bagi Kaki Kita Dan Terang Bagi Jalan Kita Barilah Kita Mengakhiri Renungan Harian Pagi Ini Dengan Kita Tutup Di Dalam Doa Mari Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Ya Tuhan Kami Telah Mendengarkan Renungan Harian Biarlah Firman Menjadi Remah Dalam Hidup Kami Agar Kami Tetap Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Bertutur Kata Lemah Lembur Dan Menjaga Setiap Karunia Dan Anugerah Tuhan Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Dalam Pekerjaan Kami Dan Di Dalam Pelayanan Kami Sebentar Lagi Kami Akan Memulai Kegiatan Kami Hari Ini Kami Mengundang Engkau Bapak Di Dalam Nama Yesus Kristus Biarlah Romu Yang Kudus Memimpin Dan Menguasai Hati Pikiran Jiwa Dan Raga Kami Sehati Sepikir Dengan Yesus Kristus Serta Memampukan Kami Melewati Hari Ini Dengan Sukacita Dan Damai Serjata Dari Yesus Kristus Dalam Segala Rencana Kami Hari Ini Serta Dan Campur Tangan Dalam Keluarga Kami Pekerjaan Kami Pelayanan Kami Sehingga Apa Yang Kami Lakukan Hari Ini Untuk Kemuliaan Nama Yesus Kristus Juru Selamat Kami Biarlah Kemuliaan Menyata Dalam Hidup Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin